Intro Shalom Masih membahas sebuah pertanyaan Benarkah aku kristen? Di dalam pertemuan yang sebelumnya saya telah memaparkan Bahwa kekristenan bukanlah iman yang otomatis diwariskan oleh orang tua kepada anaknya Nah kali ini kita akan melihat bahwa kekristenan itu bukan sekadar pengakuan Bahwa Yesus adalah Tuhan Di dalam Roma 10 ayat 9 memang dinyatakan bahwa keselamatan itu didapatkan ketika Seseorang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah membangkitkannya dari antara orang mati Tetapi apakah sesederhana itu? Ternyata tidak Di dalam Matius 7 ayat 21 Tuhan Yesus berkata Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Di dalam Yakobus Pasal 2 dituliskan bahwa Engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja itu baik Tapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetan Bahkan dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas dicatat akan perjalanan Yesus menyeberangi Galilea ke suatu tempat yang bernama Tirasa Dan disana dia bertemu orang yang kerasukan setan yang menyebut dirinya Legion Dan ketika Yesus mengusir mereka untuk pergi dari orang tersebut Mereka berkata, Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Jadi setan-setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi Jadi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan Tidak serta-merta menjadikan kita adalah orang-orang Kristen yang sejati Tidak menjadikan kita sebagai kategori orang benar Seperti yang Pemasmur katakan dalam Masmur Pasal yang pertama Saya tidak akan melanjutkan pembahasan pada kali ini Tetapi saya mengajak kita untuk merenungkan Mungkin ada di antara kita yang berpikir Oh asal saya mengaku Yesus sebagai Tuhan Maka saya adalah orang Kristen Mari kita pikirkan Betulkah kita adalah orang Kristen Jika kita hanya sekadar mengakui ketuhanan Yesus Atau ada hal lain yang jauh lebih besar daripada sekadar pengakuan Akan ketuhanan Yesus Mari sama-sama kita menggumuhi akan hal ini Dan di video saya yang berikutnya Kita akan terus belajar Kita akan terus menggali Sehingga pada akhirnya kita bisa menjawab Benarkah aku Kristen? Selamat bergumul Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya